Fuji Atta dan Aurel kegirangan saat salaman hingga pelukan di momen lebaran pasalnya Fuji Utami atau kerap disapauti lagi melonjak kepopulerannya, tak hayal Atta Uarel kedatangan tamu spesial seperti Fuji Utami di kediamannya, tak hayal di momen silaturahmi tersebut Atta Aurel Fuji bersalaman hingga pelukan sangat menghargai Fuji. Selain itu nama selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut selebgram 21 tahun itu, dia tak pernah menilai lawan jenis dari latar belakangnya. Fuji juga tak punya banyak tipe untuk orang yang mau dipacarinya. Adik dari Fadli Faisal itu mengungkal dirinya sangat tidak suka cowok ribet yang menyusahkan. Terkait hal ini diungkapkan Fuji ketika menjadi bintang tamu di salah satu podcast, Andres Andelino. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, kata Fuji dikutip dari akun TikTok IC Terus 1. Terkait cowok yang menyusahkan menurut Fuji ia mengaku sangat tidak suka hal tersebut karena memiliki pengalaman pribadi. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, ungkapnya. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet, terangnya. Seperti yang kita ketahui, aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, kata Fuji dikutip dari akun TikTok IC Terus 1. Terkait cowok yang menyusahkan menurut Fuji ia mengaku sangat tidak suka hal tersebut karena memiliki pengalaman pribadi. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, ungkapnya. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet, terangnya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus, beda, ini ribet, terangnya. Seperti yang kita ketahui, aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, kata Fuji dikutip dari akun TikTok IC Terus 1. Terkait cowok yang menyusahkan menurut Fuji ia mengaku sangat tidak suka hal tersebut karena memiliki pengalaman pribadi. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, ungkapnya. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet, terangnya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, Ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024.